Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi, sahabat-sahabat sekalian Teman-teman wartawan Hari ini kita dapat tamu istimewa Dr. Yudi Latif Kita sudah kenal, saya tidak ingin mengenalkan Yang pasti Dr. Yudi Latif kita undang Karena Beliau ini Kamus berjalan Untuk Urusan-urusan yang Sangat penting Secara khusus Siang ini Kita sebut kehadiran Mas Yudi untuk memberikan kuliah kenegaraan Kuliah kenegaraan ini Berat ini Karena berat bagiannya Mas Yudi Temanya juga berat Temanya adalah Pesan konstitusi tentang Demokrasi dan Kesejahteraan Dua isu yang Sangat penting Bahkan dua isu ini Sesungguhnya Punya kaitan yang Sangat keras Kemarin ada Rilis Rilis resmi dari Kementerian Polhukam Hasil rilis itu Mengatakan bahwa Indeks demokrasi Indonesia Mengalami penurunan Turun Lebih dari Dua Setanah persen Tahun lalu Indeks demokrasi Indeks demokrasi Indonesia Itu 65, sekian Sekarang 63, sekian Itu Rilis resmi Dari Kementerian Polhukam Di dalam Rilis itu Disebutkan Mengapa Indeks demokrasi Kita Turun Karena Banyak Kekerasan Kebebasan Berpendapat Kadang-kadang Terancam Oleh Tekanan Oleh Ancaman Kekerasan Kemudian Juga disebutkan Karena Inisiatif DPRD Untuk Perga Itu sangat Kurang Itu konteks Lokal Dan kalau Ditarik Ke tingkat Nasional Tampak Sekali Misalnya Target Legislasi Nasional Itu juga Turun Produktifitasnya Turun Cukup Drastis Itu Kuantitatif Kualitasnya Juga Sama-sama Kita Tahu Itu Satu Cerita Cerita Yang lain Yang Terkait Dengan Itu Ketika Demokrasi Kita Makin Mekar Dalam Pengertian Dikritik Dalam Pengertian Prosedural Kemudian Ekonomi Kita Juga Tumbuk Cukup Baik Dibandingkan Negara-negara Yang Krisis Tentu Kita Punya Kritik Serius Juga Terhadap Konstruksi Ekonomi Kita Sekarang Ini Tetapi Secara Umum Disampaikan Bahwa Cukup Baik Pada Saat Yang Sama Rasio Indeks Gini Itu Mengalami Penurunan 0,42 Kalau Tidak Firo Itu Maknanya Serius Sekali Maknanya Adalah Disparitas Itu Makin Mengangat Ketidak Merataan Itu Makin Makin Luas Jadi Pertumbuhan Ekonomi Dan Mekarnya Demokrasi Itu Bertemu Dengan Ketidak Merataan Yang Makin Luas Disparitas Rakyat Untuk Menikmati Insentif Pembangunan Itu Makin Lebat Jadi Ada Isu Demokrasi Ada Isu Kesejahteraan Apakah Demokrasi Kita Menghasilkan Kesejahteraan Yang Terdistribusi Dengan Baik Atau Demokrasi Kita Yang Dikritik Masih Cenderung Prosedural Itu Hanya Bisa Dinikmati Manfaatnya Oleh Kelas Tertentu Kalau kita Bicara Kelas Atau Kelompok Tertentu Belum Bisa Dinikmati Faidahnya Manfaatnya Oleh Kebanyakan Rakyat Nah Kalau Tren Seperti Ini Terus Berjalan Itu Bukankah Menjadi Ancaman Serius Bagi Demokrasi Itu Sendiri Nah Hal-hal Sederhana Ini Yang Ingin Saya Kasih Pengantar Untuk Mas Yudi Menyampaikan Kuliah Kenegaraan Kepada Kita Sekali lagi Ini Isu Yang Penting Mohon Untuk Bisa Dicermati Dengan Sersama Dan Pada Waktunya Nanti Ada Waktu Kita Untuk Diskusi Untuk Mendalami Pandangan Pandangan Mas Yudi Silahkan Mas Yudi Baik Terima kasih Mas Anas Teman-teman Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Dengan Tampus Sias Memenuhi Undangan Ini Karena Dua Alasan Saya Kira Pertama Kesejatian Orang Itu Ditentukan Oleh Kesankupannya Untuk Pada Titik Kenting Ketika Ada Saudara Di antara Kita Terkena Musimba Apakah Orang Itu Mau Mendatang Atau Tidak Karena Banyak Orang Yang Mungkin Tadinya Terabat Teman Yang Merasa Dekat Tapi Ketika Saudaranya Mengalami Musimba Mungkin Saling Mengingat Untuk Bertemu Sekalipun Tapi Saya Meringat Oleh Pesan Para Pendidik Bangsa Kita Sekali Waktu Dalam Satu Perdebatan Di Konstituante K.H. Waid Ashim Pernah Dihajar Hadis Habisan Oleh Seorang Lawan Politiknya Dan Ketika Pulang Orang Yang Menghajar Ke Yajih Waid Ashim Habisan Itu Minta Tumpangan Kepada Istrinya Gay Istrinya Itu Kemudian Karena Masih Marah Sekali Karena Melihat Suaminya Dilecehkan Dan Konsekuante Tidak 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 Ngasih Tumpangan Kepada Orang Itu Lalu Kaya Juwai Nasim Menegur Istrinya Dia Katakan Kita Harus Membedakan Antara Perbedaan Politik Dengan Hubungan Kemanusiaan Orang Boleh Berbeda Pendapat Boleh Berseberangan Secara Politik Tetapi Hubungan Insan Ini Harus Tetap Dijaga Dan Harus Lebih Dijaga Ketika Orang Teman Saudara Kita Ini Mengalami Musibah Itu Tanda Kesejadian Orang Dipentukan Insan Makanya Saya Masih Ingin Menjadi Orang Sejati Makanya Meskipun Zuit Tapi Saya Datang Disini Alhamdulillah Ada Teman Yang Menjemput Saya Datang Disini Kedua Temanya Memang Sangat Menarik Tema Yang Selama Ini Kemana Saya Kemana Saja Kalau Saya Undang Untuk Bicara Kesini Kenegara Ini Saya Datang Mulai Dari Pemuda Pancasila Sampai Pemuda Promocorah Saya Datangi Karena Memang Ini Masalah Fundamental Negara Yang Harus Kita Terus Menerus Kita Pahami Kita Dalami Karena Saya Berkesimpulan Banyak Hal Tentang Peranang Dalam Kehidupan Politik Hari Ini Bermula Dari Ketidak Seriusan Kita Memahami Konsep Konsep Pendasar Dari Republik Ini Bahkan Kadang-kadang Kita Sering Merasa Sok Tau Karena Merasa Hidup pada Zaman Era Globalisasi Hari Ini Dengan Perkembangan Modern Yang Luar Biasa Merasa Pikiran Pikiran Pada Pada Penidik Bangsa Itu Sudah Tergelakam Sehingga Tidak Perlu Menolai Kembali Karena Dianggap Itu Tampah Masa Lalu Yang Tidak Perlu Diudukan Kembali Tetapi Menurut saya Justru Awal Sengkarut Republik Itu Bermula Dari Ketidaksangkupan Kita Untuk Memahami Secara Mendalam Cara Para Pendidik Bangsa Kita Memandang Bangsa Ini Nah Misalnya Tema Hari Ini Kita Dicarakan Demokrasi Menurut saya Cara Termudah Untuk Menjelaskan Demokrasi Yang Diidealisasikan Diimpikan Oleh Para Pendidik Bangsa Indonesia Dan Juga Itu Yang Dianggap Cocok Bagi Suasana Kenyataan Indonesia Yang Multikultural Dan Tadi Dengan Tingkat Kesenjangan Sosial Yang Mewarisi Ekonomi Kolonial Itu Bisa Dilihat Dari Posisi Silah Kerakyatan Di Dalam Pancasila Kalau Kita Ingin Melihat Ideal Demokrasi Kita Lihat Posisi Silah Kerakyatan Di Dalam Pancasila Nah Kalau Kita Lihat Silah Silah Pancasila Maka Kita Dapati Bahwa Silah Kerakyatan Itu Di Update Oleh Silah Persatuan Dan Silah Keadilan Sosial Dan Ini Bukan Satu Kebetulan Mungkin Mungkin Para Pendiri Bangsa Kita Karena Pergulatan Yang Intens Dengan Kenyataan Indonesia Dan Punya Firasat Kira-kira Seperti Apa Perkara Dari Demokrasi Itu Dan Dengan Keseriusan Kesungguhan Secara Mereka Berpikir Menganalisis Menghayati Baru Belakangan Teori-teori Demokrasi Memandang Bahwa Posisi Rakyatan Yang Diupdate Oleh Nasionalisme Dan Keadilan Itu Betul-betul Merupakan Posisi Demokrasi Yang Pandang Ideal Maknanya Begini Bahwa Demokrasi Berarti Mensyaratkan Terlebih Dahulu Adanya Integrasi Nasional Tidak Mungkin Demokrasi Ditegakkan Tanpa Terlebih Dahulu Kita Menjadi Kesanggupan Untuk Melihara Integrasi Nasional Mau Demokrasi Langsung Atau Tidak Langsung Mau Mahal Tidak Mahal Selama Integrasi Nasional Ini Chaos Arut-marut Cakar-cakaran Baik Dalam Bentuk Sentiment Etnis Agama Atau Apapun Selama Itu Pula Demokrasi Ibarat Menegakkan Benang Pasar Seperti Istana Pasir Yang Udah Rokok Jadi Demokrasi Mengandaikan Perlebih Dahulu Perlu Ada Integrasi Nasional Sebaliknya Demokrasi Yang Baik Harus Bisa Memperkuat Integrasi Nasional Kedua Demokrasi Yang Baik Harus Meluas Bukan Bukan Hanya Partisipasi Dan Emansipasi Di Bidang Politik Tapi Meluas Ke arah Partisipasi Dan Emansipasi Di Bidang Ekonomi Kalau Dalam Istilah Bungaga Selain Disamping Demokrasi Politik Harus Ada Demokrasi Ekonomi Tanpa Demokrasi Ekonomi Yaitu Kemerdekaan Belum Tercapai Artinya Demokrasi Yang Baik Harus Mengarah Kepada Keadilan Sosial Dan Keadilan Sosial Akan Memperkuat Demokrasi Jadi Silah Ini Saling Mengait Integrasi Nasional Mendukungi Demokrasi Demokrasi Harus Memperkuat Integrasi Nasional Demokrasi Harus Mengarah Keadilan Sosial Keadilan Sosial Akan Memperkuat Demokrasi